Intro Wow, 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 wow Ini memang yang kita tunggu-tunggu Ini memang perkara yang paling kita mau tahu Siapa 10 ahli Parlimen Barisan Nasional Yang betul-betul menyokong Muhyiddin jadi Perdana Menteri Sewaktu kemelut politik Parlimen tergantung baru-baru ini Kita mengagak, kita mau menjangka, kita buat spekulasi Tetapi akhirnya, apa yang kita tunggu Didedahkan sendiri oleh Presiden UMNO, Ahmad Zaidamidi Hari ini, beliau dengan berikut itu berani, lantang Dan tak tahulah apa ubat dia makan sampai dia berani cakap Dia berani dedah 10 ahli Parlimen Barisan Nasional Yang menyokong Muhyiddin Yassin jadi Perdana Menteri Wah, tentu dalam fikiran kamu, ada beberapa orang sudah kan Ada yang anda kata si Pulan, ada kata si Anu, ada kata si Anu, si Pulan, dan sebagainya Namun, kita akan baca ulasan kali ini daripada awal sampai akhir Dan mohon kiranya anda bantu saya Share video ini supaya semua orang tahu Dan kita sama-sama dedahkan 10 individu ahli Parlimen Barisan Nasional Yang menyokong Muhyiddin jadi Perdana Menteri Wah, ini bukan dibuat-buat Tapi Zaid sendiri yang dedah Sebelum itu, mohon kiranya anda bantu saya Tekan butang subscribe untuk mendapatkan isu-isu terkini daripada channel saya ini Tekan butang subscribe itu berjumah Baik, saudara Inilah dia Senarai 10 ahli Parlimen Barisan Nasional Yang menyokong Muhyiddin jadi Perdana Menteri Yang telah didedahkan oleh Zaid Hamidi pada hari ini Anda pasti mau tahu kan? Ikuti dari awal sampai akhir Supaya kamu tahu siapa nama mereka Presiden UMNO, Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi hari ini Mendedahkan 10 ahli Parlimen Barisan Nasional Termasuk daripada UMNO Yang menandatangani surat akuan bersumpah SD Menyokong pelantikan Tan Sri Muhyiddin Yassin Sebagai Perdana Menteri selepas PRU 15 Pendedahan itu dibuat oleh pengurusi Barisan Nasional Yang juga timbalan Perdana Menteri ketika Berucap pada sesi taklimat khas Presiden UMNO Yang diadakan secara tertutup Sempena persidangan UMNO Agung UMNO 2022 PAU 2022 Di pusat dagangan dunia WTC Kuala Lumpur hari ini Jadi dengan ini Rahsia yang mungkin disimpan oleh Muhyiddin Perkara yang mungkin disimpan dengan teliti oleh Muhyiddin Akhirnya terbongkar juga Dibongkar juga oleh Zaid Hamidi Kalau selama ini kita dengar orang menafikan Kalau selama ini ada orang kata tiada Tapi hari ini Zaid Hamidi kata Diasakan ada 10 orang Pemimpin Ahli Parlimen daripada Barisan Nasional Termasuk UMNO Yang menandatangani surat akuan bersumpah Menyokong pelantikan Tan Sri Muhyiddin Yassin Sebagai Perdana Menteri yang ke-15 baru-baru ini Sumber pemimpin parti itu Ketika ditemui memaklumkan Rahmat Zaid memperincikan Kawasan diwakili Ahli Parlimen berkenan Tanpa menyebut nama mereka Dengan empat daripadanya dari Johor Siapa sebenarnya yang daripada Johor itu? Saya tak tahu Anda mungkin tahu Jadi sebab itu Tolong kamu tulis dalam ruangan komen Anda tolong saya Bantu saya tulis dalam ruangan komen Siapa empat kawasan daripada Johor Yang dalam pengamatan dan pemerhatian anda Jangkaan anda Yang telah menyokong Memberi sokongan surat bersumpah Kepada Muhyiddin Yassin Dalam baru-baru ini Untuk menjadikan Muhyiddin Yassin Sebagai Perdana Menteri Empat orang daripada Johor Menarik kan? Ahli Parlimen ini adalah mereka yang Menyokong Muhyiddin ketika kemelut Pembentukan kerajaan tercetus Selepas PRU 15 lalu Nama Ahli Parlimen BN Yang dirujuk Ahmad Zaid itu pula Bukan sepenuhnya daripada UMNO Sebaliknya sebahagian daripada mereka Mewakili parti komponen barisan nasional lain Wah Jadi ini bermakna Ada parti komponen barisan nasional ini Yang memang sudah hilang kepercayaan Kepada Zaid Amidi Dengan dibuktikan bahawa mereka Lebih menyokong Muhyiddin Yassin Daripada apa yang disokong Oleh pengerusi mereka sendiri Yaitu Zaid Amidi Zaid Amidi menyokong Anwar Ibrahim Tetapi Ada daripada kalangan parti komponen BN Yang menyokong Muhyiddin Yassin Malangnya Mereka tidak dapat apa-apa Kerugian begitu saja Jadi Betullah tindakan Datuk Surya Anwar Ibrahim Tidak mengambil ramai pemimpin Daripada komponen BN Kerana Memang kedapatan Bahawa komponen BN Ramai yang Tidak menyokong Anwar Ibrahim Dan Zaid Amidi Kata Zaid Atau kata sumber Mereka diminta untuk Membatalkan SD Ditanda tangani Untuk menyokong Muhyiddin Dan semuanya akur Dengan arahan itu Kerana parti Tidak membuat seberang keputusan Untuk menyokong Sama ada Perikatan Nasional Atau PH Pakatan Harapan Ketika itu Katanya Syukurlah Ahli-ahli parlimen ini Masih mengikut Arahan Dan akur Dengan keputusan parti Membuat pembatalan Saat-saat akhir Jadi maknanya Apa yang dituntut oleh Muhyiddin sebelum ini Rahsianya Sudah terbongkar Rupa-rupanya Memang betul Seperti yang dikatakan Oleh sumber ini Bahwa Akhir-akhirnya Semua orang Yang membuat SD Sukungan Bersumpah Kepada Perikatan Nasional Telah pun Membatalkan Keputusan itu Pada saat akhir Jadi betul Apa yang Anwar kata Betul Apa yang Zahid kata Dan yang paling penting Apa yang maklumat Diterima oleh Keboduli yang mahamulian Di Pertuan Agung Sudah tepat Dan betul Melalui taklimat Sama juga Katanya Ahmad Zahid Mendedahkan Cubaan pihak tertentu Yang mahu Mendesaknya Supaya berundur Daripada Pengurusi BN Namun Gerakan itu Berjaya dihalang Ada lagi yang mahu Supaya Zahid Hamidi Berundur Atau letak jawatan Dari pengurusi BN Tapi Malangnya Gerakan itu gagal Sementara itu Sumber menyatakan Ahmad Zahid menjelaskan Wujud cadangan Untuk UMNO Menyertai blok pembangkang Selepas PRU 15 Namun Pertimbangan itu Sukar dipersetujui Memandangkan UMNO Perlu memilih Antara PN Atau PH Seperti yang telah Dititahkan oleh Duli yang mahamulia Yang di Pertuan Agung Supaya Mewujudkan Kerajaan Perpaduan Akhirnya Pada pendapat saya Tindakan Zahid Walaupun Tidak populer Tetapi Tidak semestinya Keputusan yang populer Itu betul Jadi Keputusan Zahid Memilih menjadi Kerajaan Pada hemat saya Sebagai pemerhati politik Satu tindakan yang betul Kerana Mudah saja Untuk bercakap Menjadi pembangkang Itu senang saja Cakap itu senang Tapi sudah berada Dalam kelompok Pembangkang Baru kau tahu Berapa susahnya Jadi pembangkang Presiden Ahmad Zahid Amidi menjelaskan Keputusan menyertai Kerajaan Perpaduan Bukan dibuat olehnya Sebaliknya Dipersetujui oleh Pemimpin Utama BN Ketika mengadap Yang dipertuan Agung Syarat ditetapkan Amno ketika Mengadakan rundingan Dengan PH Adalah Kerajaan yang dibentuk Adalah kerajaan Perpaduan Bukannya kerajaan PH Sebelum ia Dipersetujui Pemimpin PH Katanya Sementara itu Ahli Menteri Kerja Tertinggi Amno Datuk Sri Johari Abdul Ghani Ketika ditemui Selepas sesi khas itu Memaklumkan Kunci utama taklimat Disampaikan Ahmad Zahid Semalam adalah Menekankan Supaya Tiada pengkhianatan lagi Dalam Perjuangan parti Salah satu perkara Yang Presiden Tekankan Yaitu Zahid Hamidi Tekankan Bahwa dia tidak Mahu Dalam Amno Berlaku pengkhianatan Lagi dalam parti Maknanya Waktu bila kita Pergi pertandingan Pilihan raya Ahli parti yang datang Daripada Amno Juga menyokong Parti lain Itu maksud dia Jangan ada pengkhianatan Dalam perjuangan Parti Amno Katanya Taklimat Bermula 3 petang itu Berlangsung 2 jam Dengan dihadiri Kira-kira 3000 perwakilan Amno Dari seluruh Negara Dalam pada itu Pengurusi BN dan Amno Terengganu Datusri Ahmad Said Berkata Amno Percaya masa depan Demi masa depan Parti Penyatuan bersama PH Serta Pembersihan Parti Perlu dilakukan Daripada mereka Yang mensebut Amno dan BN Dalam PRU 15 lalu Atas pelbagai Alasan Melalui Penyatuan Dalam Kerajaan Perpaduan Dan Pembersihan Selain halat 7 baharu Parti Ia boleh Mengukuhkan Kembali Amno Dan BN Untuk bersaing Dalam PRU Akan Datang Katanya Sekian dulu Untuk kali ini Dua perkara Yang menarik Untuk kali ini Pertama Zahid Mendedahkan 10 ahli Parlimen BN Yang menyokong Muhyiddin Jadi Perdana Menteri Dan perkara Yang kedua Rahsia Paling besar Muhyiddin Yassin Dibongkar Oleh Zahid Hamidi Sekian dulu Malaysia kita punya Kita jaga sama-sama Cintai Malaysia ku Jangan lupa tinggalkan Komen kamu Tekan butang subscribe Untuk mendapatkan Isu-isu terkini Dari channel saya Dan paling penting Tekan butang like Kita jumpa lagi Bye-bye Sampai jumpa lagi